Hoviva Indar Parawangsa Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Penghadiri pengajian akbar di lapangan cipta karya kalian dalam Lampung Selatan Lampung Kehadiran pimpinan pusat Muslimat NU tersebut dalam rangka hut ke-78 yang akan diselenggarakan dari 19 sampai 20 Januari 2024 mendatang di GBK Jakarta Ribuan Muslimat NU menghadiri acara pengajian akbar bersama Hoviva Indar Parawangsa dan Gus Miftah di lapangan cipta karya kalian dalam Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selain itu pengajian akbar ini dihadiri pula oleh Ketua Umum Pan Julkifli Hasan, Putri Julkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, dan Riko Menoza SJP serta para tokoh NU Ketua Umum PP Muslimat NU Hoviva Indar Parawangsa mengaku takjub dengan Muslimat NU di Lampung Walau di bawah guyuran hujan, para Muslimat NU tetap khusyuk dan semangat mengikuti jalannya acara pengajian akbar tersebut Bukan hanya itu, Hoviva Indar Parawangsa juga mengajak PBNU dan Muslimat NU untuk menjaga Indonesia serta melindungi NKRI dengan cara menciptakan pemilu yang aman dan damai Kita berselamat bersama bareng-bareng agar pemilu kita damai, saling menghormati, saling mencintai, saling mencintai, saling mencintai Ya tentu beragam partai, beragam kandidat, tapi kita satu keluarga, negara kesatuan Republik Indonesia Pak Menteri dikatakan bahwasannya apa, kepindahan apa, dukungan atau ibu-ibu kopipadi tidak berdampak terhadap NU atau seperti apa gitu Wah Pak Gila Ada yang menyatakan itu dari calon sebelah Pak Menteri, izin Menteri Perdagangan dan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Julki Flih Hasan Setelah bersolawat meminta agar menciptakan pemilu yang damai, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan Biar berbeda pilihan tapi tetap menjaga silaturahmi Dari Lampung Selatan, Juprisaputra Saburai TV melaporkan